Ya, terima kasih Tifal. Kita awali kompas petang hari ini dengan informasi kebakaran menghanguskan gudang pabrik yang memproduksi minyak goreng dan pakan ternak di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Sembilan orang tewas jadi korban pada malam, pada hari ini. Kebakaran menghanguskan pabrik minyak goreng dan pakan ternak di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Asap hitam membumbung tinggi terlihat dari lokasi kebakaran. Api pertama kali terlihat pada pukul 6 lewat 30 pagi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, petugas masih berupaya memadamkan api yang menghanguskan sebagian area pabrik. Petugas kesulitan memadamkan api karena sejumlah barang dalam pabrik tergolong barang yang mudah terbakar. Kesembilan korban diduga terjebak saat kebakaran hebat terjadi. Seluruh jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Di sini ada minyak, ada pakan ternak. Yang terbakar itu benar-benar terbakar? Ya, betul. Bang, untuk korban sendiri terjebak atau bakar dari itu? Ya, terjebak. Kondisinya memang sumber yang terbakar itu tidak mudah dipadamkan. Jadi kondisinya saat ini kita masih dalam proses pemadaman. Kondisinya kita evakuasi agak sulit kita tembus karena kondisi api yang cukup masih tinggi dan memang suhunya di atas rata-rata. Kepala Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur penyatakan hingga pukul 2 siang tadi sebanyak 8 kantong jenazah telah sampai di Rumah Sakit Polri. 8 kantong jenazah korban kebakaran pabrik minyak goreng di Bekasi dibawa menggunakan 5 unit ambulans. Proses otopsi dan identifikasi dilakukan oleh dokter forensik, odontologi, forensik, dan tim antemortem. Kudang pabrik minyak goreng dan pakan ternak yang berada di Jalan Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat terbakar Jumat pagi. Api dilaporkan pertama kali terlihat ke 6.30 pagi. Api menghanguskan beberapa bangunan di area pabrik, membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi di lokasi. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api, hingga sekarang api sepenuhnya belum bisa dipadamkan. Menurut warga, sejumlah karyawan pabrik mengalami luka akibat kebakaran dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sekolet, produksi apa itu bang? Minyak goreng? Oke. Bang, ini kan? Berapa orang bang? Ya, tahu saya ada 8 orang yang kejebak di dalam. Oh gitu, itu kata orang dalam? Oh gitu. Kebakaran juga menyebabkan kemacetan panjang di area Medan Satria, Bekasi. Saat ini, petugas masih berupaya memadamkan api dan menyelidiki penyebab kebakaran di area pabrik minyak goreng dan pakan ternak. Tim Liputan, Kompas TV. Rizka, selamat petang. Kondisi pemadaman api hingga petang ini seperti apa? Ya, selamat petang Sindi dan juga saudara. Hingga sore ini, pukul 4 sore ini, api ataupun asap ini masih membumbung tinggi. Juru kamera saya akan memperhatikan kepada Anda Sindi. Seperti apa kondisi terkini dari pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kaliabang, Kondok Uwu, Medan Satria, Kota Bekasi ini. Dapat ada lihat Sindi bahwa ini tampak asap hitam mengebul, masih membumbung tinggi. Ini artinya masih terjadi kebakaran di dalam. Karena kalau misalkan kami pun tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam, namun tampaknya sumber api ini masih belum dapat dihentikan. Karena memang dari tadi kami di sini, ini tampak mobil pemadam kebakaran masih mondar-mandir begitu pergi untuk mengambil air dan juga kemudian datang lagi. Karena informasi yang kami dapatkan ini sekitar 23 mobil damkar ini melakukan pemadaman di pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kaliabang, Kota Bekasi ini. Dimana ini juga merupakan mobil damkar yang juga diperbantukan dari Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi. Dimana hingga sore ini, Sindi dan juga saudara kami dapatkan informasi bahwa saat ini 3 korban luka bakar yang cukup dievakuasi dan juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang intensif. Dan kemudian 9 korban meninggal dunia lainnya, ini sudah dibawa ke rumah sakit RS Polri untuk dilakukan identifikasi post-mortem di RS Polri. Dimana ini kemudian data-data dari korban ini akan dikumpulkan untuk dapat diidentifikasi sebelum akhirnya dapat dikembalikan kepada keluarga. Sehingga memang saat ini kami juga belum mendapatkan sebetulnya apa yang menjadi penyebab kebakaran karena proses pendinginan juga belum dapat dilakukan karena sumber api ini masih menyala. Jadi memang kami masih menunggu terkait dengan sebetulnya apa penyebab kebakaran dari sebuah pabrik minyak goreng dan juga pakan ternak di Jalan Kaliabang, Kota Bekasi ini. Karena memang polisi yang juga belum melakukan investigasi terkait dengan hal ini. Karena kalau misalkan informasi yang kami dapatkan dari dalam bahwa sebetulnya yang menjadi hambatan dari petugas pemadam kebakaran ini adalah material yang mudah terbakar dan juga banyak bahan-bahan kimia. Begitu ya kemudian menjadi akhirnya susah api ini untuk dipadamkan. Karena memang tadi material yang mudah terbakar dan juga bahan-bahan kimia yang mudah meledak. Inilah yang kemudian menjadi hambatan dari para petugas pemadam kebakaran. Rizka, dengan adanya bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian kan kalau dari gambar yang kita lihat berada di lokasi yang tidak jauh dari pemukiman. Ada kendaraan umum yang juga lewat. Apa antisipasi dari tim agar api tidak menyebar ke sekitarnya? Ya, Sindi, memang saat ini informasi yang kami dapatkan memang sumber api ini dilokalisir begitu ya. Karena memang tadi seperti yang saya ucapkan bahwa ada 23 mobil damkar yang diturunkan untuk menangani sumber api ini. Sehingga memang kemudian dari petugas dan juga warga setempat ini bergotong royong begitu mengatur arus lalu lintas. Sehingga memang arus lalu lintas di depan pabrik ini dapat berjalan lancar. Karena kalau misalkan tadi ketika kami menuju ke tempat lokasi ini cukup macet. Bahkan dari jarak 2 kilo saja kami tadi menuju ke titik kebakaran ini sudah terlihat begitu bahwa masih ada aset hitam yang membumbung tinggi. Sehingga memang cukup memakan waktu untuk akhirnya sampai ke sini. Karena untuk memudahkan akses terhadap mobil pemadam kebakaran kemudian arus lalu lintas juga cukup diatur. Begitu tidak semua kendaraan dapat melalui jalan ini. Selain untuk keselamatan yang tidak berkepentingan dilarang masuk begitu ya. Sehingga memang arus lalu lintas di depan pabrik ini juga dapat berjalan lancar untuk memudahkan mobil damkar untuk mondar-mandir mengambil sumber air. Sindi. Baik. Kita beralih ke Ben di rumah sakit Polri. Ben, kalau sampai sore hari ini berapa jumlah korban kebakaran yang sudah sampai di rumah sakit Polri? Ya, Sindi dan juga saudara memang terkait dengan jumlah korban. Begitu sampai hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, kalau berdasarkan keterangan dari Karumkit RS Polri Kramajati, Brigjen Pol Primahero Yuli Artono, ini sudah ada 12 kantong jenazah. Namun memang kalau dari informasi terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Piriyadi Santoso, yang berada di lapangan ini, sudah ada 9 korban jiwa yang berhasil dievakuasi. Ini yang menjadi catatan penting antara jumlah kantong jenazah yang memang sudah diamankan di RS Polri Kramajati dan jumlah korban jiwa yang telah dievakuasi di area, kita ketahui di Bekasi, di area PT Jati Perkasa Nusantara. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak RS Polri Kramajati, apakah sudah ada pihak keluarga yang melapor. Namun memang tadi pihak RS Polri menyampaikan atau mengimbau begitu kepada para keluarga bahwasannya pihak RS Polri sudah membuka posko DVI anti-mortem untuk nantinya beberapa pihak keluarga ini disarankan untuk mendatangi posko DVI dan membawa serta barang-barang bekas pakai korban, seperti sikat gigi, juga pakaian bekas korban, untuk nantinya memudahkan pihak dari RS Polri Kramajati melakukan identifikasi dan juga otopsi terhadap sejauh ini memang yang kita ketahui ada sembilan korban jiwa yang sudah dievakuasi. Begitu Cindy yang bisa saya laporkan. Oke, Ben, tapi sudah ada keterangankah kapan otopsi dan identifikasi jenazah akan dilakukan di rumah sakit Polri? Ya, Cindy dan juga Saudara, hingga saat ini memang tadi berasal keterangan dari Karumkit RS Polri Kramajati, Brigjen Pol Primaheru, proses otopsi sendiri masih sedang berlangsung begitu, namun terkait hal tersebut belum ada satupun keterangan terkait dengan identifikasi yang sudah berhasil dilakukan dengan sembilan korban jiwa yang kita ketahui sudah dievakuasi di RS Polri Kramajati. Hingga saat ini kami juga masih menantikan keterangan resmi dari pihak RS Polri apakah sudah ada korban jiwa yang berhasil diidentifikasi dan juga pihak keluarga yang sudah berdatangan. Begitu, hingga saat ini kami masih menantikan informasinya. Begitu, Cindy. Kalau keluarga yang mendatangi posko antemortem di sana sudah terlihat juga, Ben? Ya, Cindy dan juga Saudara, memang tadi berdasarkan pantauan kami ada beberapa pihak keluarga gitu, atau perwakilan keluarga begitu yang sudah mendatangi posko di VI Antemortem RS Polri Kramajati. Namun, kami belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan ini keluarga berasal dari mana atau dari korban yang mana begitu, karena memang pihak keluarga tadi masih disibukan dengan proses identifikasi atau pengumpulan barang-barang bekas korban. Begitu, Cindy. Baik. Jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dari Rumah Sakit Polri Jakarta dan sebelumnya, Fedris Kaananda dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.